Hai mesin secure LD26M mesin hitung uang di sini ada fungsinya ada function ada batch ada add dan ada reset fungsinya function itu untuk merubah menu-menunya yang ada di sini di sini ada UV MG kalau misalkan mau UV aja sama hanya untuk menghitung terus ada batch batch itu menghitung per 100 atau bisa diturunin misalkan per 50 tarah berhenti per atau per 10 juga bisa add kalau misalkan menghitung dua gepok dia akan counter terus jadi misalkan dia ngitung satu gepok pertama 100 dia akan eh bertambah lagi kita coba aja untuk fungsinya kalau untuk mesin LD26M ini MG nya hanya untuk uang Rp100.000 kalau untuk uang yang di bawah Rp100.000 MG nya tidak berfungsi atau tidak maksimal pastinya akan dihitungnya uang mencurigakan kita coba menggunakan uang yang Rp10.000 disini ada juga display eksternalnya kita coba menggunakan uang yang Rp100.000 fungsinya kita coba menggunakan uang yang Rp100.000 kita coba menggunakan uang yang Rp100.000 tadi saya bilang kalau misalkan dia menggunakan MG uang Rp100.000 dia lolos dia menggunakan MG tapi uang Rp10.000 dia akan bunyi gitu juga untuk Rp50.000 ini tergantung dari uangnya ada beberapa yang uang magnetiknya ini yang udah rusak dia sudah tidak terdeteksi magnetiknya ini terus fungsinya lagi yang bets kita coba per 10 lembar sorry mungkin MG nya dilangin dulu karena uangnya hanya uang Rp10.000 nah ini per 10 per 10 nah per 10 kalau yang ADD itu nah disini ada ADD coba ADD ini akumulasi ya kalau misalkan ini di atas dia akan turun ke bawah dia akan turun ke bawah yang atas akan bertambah dan di display nya juga dia Rp200.000 kalau itu mau membalikin 0 kalau misalkan ada uang yang mencurigakan nah ini uang palsu atau uang mencurigakan dia akan berhenti karena UV nya dia terdeteksi untuk maksudnya untuk terdeteksi UV nya oke terus kalau ini ada menu hanya counting counting ini kegunaannya untuk hanya menghitung dia mau poter mau apa dia bisa nah mungkin ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa klik subscribe jika ada pertanyaan untuk pembelian boleh ditulis di komen kita coba menggunakan uang 2000an yang uang yang lusuh ini uangnya gak 100 ya jadi uang selusuh seperti kayak gini masih bisa kalau dibandingkan uang selusuh 10 ribu mungkin itu aja review dari saya jika ada pertanyaan tinggalkan di komen aja terima kasih